Sistem tip 3, Pak. Jadi kita bangun startup untuk UMKM, kita udah provide pembiayaan ke UMKM, kemudian ke platform untuk business management and crowdfunding system. Jadi nanti dimungkinkan UMKM itu bisa saling bersinergi, memberikan pembiayaan crowdfunding, begitu menggunakan blockchain. Apalagi ini kan kita nanti akan ada rupiah digital, kan? yang diinisiasi oleh Bank Indonesia. Kemudian juga beberapa perusahaan lain seperti software developer juga. Oh ya, mantap Mas Rafi. SMA dulu di mana? Di Wansobo. Kalau Pak Antan ya, Pak Antan dari mana, Pak? Dari asal saya dari Wonogiri, dipanggil Giri. Satu daerah dengan Pak Priyono. Nah, Pak Priyono. Terus dekat juga sama almarhum, Profesor itu yang di Tawang Sari. Pak Suriyono. Pak Suriyono. Oh, Pak Suriyono. Oh, dekat Profesor ya. Ini kan Tawang Sari. Saya, kalau Tawang Sari itu perbatasan Cukoharjo-Wonogiri. Iya, Wonogiri ya, memang perbatasan ya. Iya. Tadi, sorry, Mas Rafi SMA-nya di Wonosobo ya? Iya, Wonosobo. Pernah ke Wonosobo? Iya, pernah. Di Dieng paling mungkin. Iya, ada proyek di Dieng juga, di kantor kami juga. Di Giodipa ya? Iya. Giodipa. Jadi, panas bumi itu, pompa-pompa kami banyak terpasang di sana. Oh, Masya Allah. Iya, cuma... KSB ini belum listirin di Pursa Efek ya? Belum di BK ya? Gimana, Mas Rafi, pertanyaannya? PT KSB ini belum listirin di Pursa Efek ya? Pursa Efek saya kurang begitu copy. Yang jelas, KSB ini perusahaan global dari Jerman. Lokasinya ada di berbagai negara. Cuma di Indonesia, ada di Papua, pabriknya di Cipitung. Lalu cabang-cabangnya juga banyak. Ada di Fripport sana, Papua, di Balikpapan, di Surabaya, Palembang, banyak. Iya, gitu. Bisa di-search di website-nya. Pada dengan quality control ya? Selain quality control, engineering saya. Mungkin lima menit lagi ya, Mas Kiri. Nanti kita mulai, nggak apa? Nanti sambil ngatur, kita ngelang aktivitas. Iya. Saya ikut jadwal Pak Eri. Nanti kita, Pak Jainal ini yang selaku anu nanti, moderator nanti. Awatannya belum landing, sudah goyang-goyang nanti malah tidak bisa menjadi moderator nanti. Ini kan Pak Jainal belum landing nih, Mas. Bentar lagi. Oh, iya. Ini mohon maaf, Prof, teman-teman 20. Satu-satu juga teman-teman lainnya. Aku cek lagi LPG HMF, Prof. Sehingga harus terbagi nih, Prof. Oh, LPG kan nggak banyak. Iya. Iya, iya. Iya, saya kontak si Rizky Atung. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo, Bu Irma. Ini pesertanya selain dosen juga, selain mahasiswa juga ini ya. Ada alumni. Iya, alumni memang kita. Oh, ada alumni. Iya, kita dekatkan lagi sambil ya reuni daring gitu, Mas. Nggak apa-apa. Oh, bagus. Ini ada, saya panggil Bu Irma aja ya, karena sekarang jadi dosen. Saya panggil Dek nanti kalau dengar mahasiswanya nanti, kalau dengar mahasiswanya nanti kaget nanti mahasiswanya. Ada ada, ada ada, ada ada dari dosen Unterta ya, kalau nggak salah. Oh, iya. Oh, iya. Siapa itu dulu? Siapa itu dulu? Mas Hermanto. Mas Reddy. Masih ingat ya? Pak Bilal. Ya, Mas Bilal ini jadi ketua HFI sekarang. Woy, mantap. Beliau juga sedang ajukan guru besar, Mas. Kemarin kebetulan saya mendapat tugas dari Mas Bilal untuk peer reviewnya. Luar biasa. Mas Bilal, nanti kan ada Mas Hehan juga. Oh, iya. Mas Bagus ini malah yang nggak dengar kabarnya saya ini. Mas Bagus siapa? Bagus Unila. Oh. Angkatan berapa, Pak? Mas Bagus, Bagus Sabto mas, nggak tahu. Oh, Bagus Sabto berarti 88. Nah, masih. Oh, iya. Bagus Sabto jadi nggak asing. Asing, beliunya artifis kan? Iya. Iya. Halo, Pak Jenel. Iya, Pak. Pada landing belum? Masih ekonomi. Oh, masih landing di ekonomi sebentar lagi. Berarti lima menit lagi, Pak Giri. Iya, nggak apa-apa. Buat reunian dulu sama adik-adik kelas kan saya. Karena angkatan kedua tapi waktu itu sudah barengan sama Mas Toto. Oh. Oh. Padahal IP saya kalah sama beliau. Cuma karena waktunya saya lebih cepat yang terbaik waktu itu. Sehingga saya bisa dapat beasiswa waktu itu. Mas Toto Nugro. Oh, iya. Mas Toto Nugro. Belinya sekarang di print. Ya. Program ini masih berkaitan dengan jendela rumah kita itu nggak? Enggak. Oke. Nanti sekarang tahun depan kita akan istilahnya rutin kan. Seminggu dua kali begitu. Jadi pada saat bisa nanti di kuliah, bisa mengisi waktu pas kuliah. Jadi nanti peserta mahasiswa. Jadi kayak Mas Giri misalnya mengisi mekanika fluida satu dua kali pertemuan. Ini bisa dijeda minggu ketiga minggu kelima gitu. Nggak apa-apa pas fisika dasar gitu. Jadi artinya pada saat pas kajian itu bisa perspektifnya oh ini loh gambarannya dan lain-lain. Jadi gitu. Tapi yang jauh lebih penting tadi yang untuk bekal tadi yang kayak kegiatan tadi pelatihan yang sertifikat tadi itu setidaknya mempunyai nilai lebih lah pada saat nanti para mahasiswa yang akan menjadi alumni itu akan berkiprah gitu. Ya sama bekali pertama karena pertama itu yang justru harus dibekali dulu. Kalau sudah berkiprah gini kan rekognisikan dari kinerjanya gitu insya Allah. Ya. Setuju. Setuju. Kalau pertama enggak dianukan nanti apa namanya supaya tadi bergening nilai tawarnya tadi lebih tinggi gitu dalam artian ya. Selain pengakuan juga nanti berdampak terhadap misalkan tadi yang Mas Giri sampaikan untuk ya mungkin gajinya awal gitu kan lumayan Mas. Satunya banyak disitu. Setuju. Ya ya. Siap. Ya kita optimalkan Mas ada CRK ada kita ada CPS juga. CPS itu nanti biasanya narasumbernya dari kolega dosen untuk berputar hal apa yang dilakukan gitu. Sebagian juga bagian bisa di open ke luar juga artinya oh ya di undip itu ada ini loh yang dikerjakan mainannya gitu. Mainan di lab terutama yang berkaitan dengan aspek ya penelitiannya begitu. Kalau di ITB itu ada pusat antar universitas. Nah itu dulu tahun 2006 itu saya bekerja sama-sama ahli-ahli di sana dosen-dosen di sana menangani suatu kasus getaran analisa finite elemen begitu. Sehingga dan itu lumayan artinya profit-oriented. Kalau di undip ada lembaga seperti itu barangkali bisa info ke kami ada bidang-bidang yang memang kami harus bekerja sama dengan universitas. Karena ahli-ahlinya profesor-profesor di sana. Lalu kami ini kan terapan yang mungkin ilmunya belum artinya enggak selengkap dari para ahli di kampus begitu. Pak Airi kalau ada barangkali itu sebagai. PAU ya saya juga dulu pada saat S2 juga apa namanya pelitiannya di PAU di lantai 5 saya ingat saya di bagian mikro elektronik gitu processing. Nah dari awal itu tahun 2006-2009 akhirnya kami beli software sendiri lalu kami tangani sendiri kalau ada proyek-proyek seperti itu akhirnya. Dan itu kompetensi yang luar biasa nilai-nilai jualnya Pak Airi. Jih siap insya Allah. Jih monitor Pak channel sudah. Sudah. Sudah bro sudah. Monggo, Monggo. Ini sudah 9.20 monggo. Nanti sambil gabung ini. Oke siap kita mulai saat ini sudah semua informasi dibagi bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke yang terima kasih Bapak Ibu yang tadi di sini ada tim mahasiswa dan tim suksesor acara ini. Mas Faisal peragaman acara ini. Terima kasih yang pertama kami ucapkan kepada proyek ini. Yang ke-2 terima kasih pada Pak Giri. Antonius Kiri Masanto. Ini ekspertnya yang. Tentu nih Bapak Ibu. Jadi dia akan ditampaikan. Semoga pada hari ini. Nanti kegiatannya sebesar dari luar fisika usir. Ada yang dari cala tengah. Yang juga fisikawan. Semoga mahasiswa bisa join. Kemudian yang dialumi. Jika saya masukkan. Kemudian untuk yang ini. Jadi mahasiswa kita semoga banyak yang join. Dan matang-matang-matang yang ada di sini. Kita bagikan informasi untuk segera join. Dan terima kasih sama Pak Giri. Sudah menyebabkan matunya untuk bagi ilmu. Bagi pengetahuan. Nanti yang tadi kita sampaikan kelas akar. Atau kelas sertifikasi yang kita siapkan. Dan nanti kita masukkan di dalam perpuliaan kerajaan. Agar nyaman. Pertanyaan pasti banyak. Dan mereka harus menyekarkan. Karena ini musimnya musim setelah kuat. Jadi mereka bebas persika. Jadi tidak apa namanya. Yang benar-benar ikut di sini adalah yang benar-benar berminat. Kalau yang nanti di kelas perkuliaan. Itu memang kondisi kuliah. Yang diberikan tambahan yang patah para ekspert di luar. Ya mungkin dari Pak Giri. Seperti itu yang tadi dimaksud. Nanti untuk yang kelas terbayar. Kita akan siapkan. Sertifikasi pelatihan. Yang tadi disampaikan. Proc theory. Smart solution evidence. Itu sudah terdiri. Sebagai unit bisnis. Layanan dan akademik. Yang bisa menghasilkan. Kenaikan asap bersih. Itu intinya. Dan tadi disampaikan Pak Giri. Apakah ada. Ada nanti pelatihan dan kepakaran. Jadi kalau Pak Giri tadi disampaikan. Nanti kepakarannya bisa. Join dengan FSM. Atau kita pergi ke Siti. Nanti kita bisa sampaikan Pak Giri. Bagi-bagi. Ke pemusin. Atau elektro. Mungkin begitu. Nanti kita sampaikan. IGP yang perlu. Kita realisasikan. Oke baik. Kita akan mulai. Sudah 28 orang yang diganti. Zoom online ini. Semoga. Antara hari diberi kelantaran. Dan keperkahan ilmu. Bermanfaat. Bagi adik-adik mahasiswa. Dan para pesan. Bisa. Dinyampaikan. Di kelak lain. Akses terbaru. Pakar-pakar fisika. Bisa. Bisa menjadi inspirasi adik-adik mahasiswa. Para fisikawan. Alumi dari fisika. Bisa. Bisa. Baik. Sebagai. Awalan. Kita minta. Untuk. Prof. Giri. Menteri. Sebagai. Ketua. Sepatemen. Sebenarnya. Wakil. Ketua. Ikatan. Alumi. Ketua. Kalau saya. Tidak. Bisa. Mewakili. Sebagai. Wakil. Ketua. Jadi. Orangnya. Ya. Ketemu itu. Lagi. Maaf. Mungkin itu. Yang. Yang pertama. Maksud. Dan tempat. Kami. 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 Persilahkan. Ya. Baik. Tes. Bisa didengar suaranya. Bisa. Ya. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang. Saya banggakan. Dan. Yang saya hormati. Ini. Pak Giri. Saya panggil Mas Giri. Karena. Mungkin dari dulu. Nanti kalau. Saya panggil untuk. Mohon maaf. Pak Giri. Saya panggil Mas Giri. Karena memang masih muda. Seperti dulu. Pada saat. Kuliah. Itu yang masih tetap. Tidak berubah. Ya. Baik. Alhamdulillah. Bahwa. Pagi hari ini. Kita dapat bertemu secara daring. Di. Dengan perangkat masing-masing. Dalam. Keadaan yang insya Allah. Sehat walafiat. Begitu. Yang kedua. Kepada. Bapak Ibu dosen. Yang bergabung. Pada kegiatan ini. Saya lihat ada. Ibu Aini. Ada. Pak Eko. Ada. Bu. Ngurah Ayu. Mungkin. Kalau ada yang. Terlewat disebutkan. Maaf. Lalu. Pada. Para alumni. Yang menjadi dosen juga. Di. Mungkin di tempat lain. Ada. Tadi. Mbak Irma. Di. Untirta. Lalu ada. Mbak Zarah. Irayani. Atau. Saya panggil Bu. Juga boleh. Dosen di unsut. Yang tergabung. Mas Kiri. Dan. Para alumni yang lain. Mungkin yang tidak. Saya sebutkan. Ada Mas Hamam. Dan. Para mahasiswa semua. Tadi yang. Saya sampaikan di awal. Kepada. Mas. Kiri. Bahwa. Kami berharap. Para alumni. Yang sudah berkiprah. Di tempat. Kerjanya masing-masing. Yang tentu. Apa namanya. Terkait dengan. Bidang fisika. Nanti dapat memberikan. Istilahnya. Asupan informasi. Praktisinya. Begitu ya. Sehingga. Pada pagi hari ini. Insya Allah. Seperti. Acara kuliah umum. Yang berkaitan dengan. Mekanika fluida. Mungkin dimasuk di dalam. Fisika dasar satu. Yang ada. Fluida statis. Fluida dinamis. Begitu ya. Yang nanti ini akan. Lebih. Di. Bedah. Yang dikaitkan dengan. Kegiatan praktis. Sehingga mungkin. Pada pagi hari ini. Juga. Bagian dari. Istilahnya. Praktisi mengajar. Begitu ya. Dalam artian mengajar. Itu adalah. Sharing informasi. Yang dilakukan. Di. Tempat. Kiprahnya saat ini. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Pada. Pak Giri. Yang secara intent. Gitu ya. Apa namanya. Juga. Ikut. Ya. Memikirkan perkembangan. Fisika. Termasuk juga. Pada adik-adik. Nanti yang. Nantinya juga akan. Ikut membangun negara ini. Karena kita generasi. Karena akan terus selalu. Apa namanya. Estapet begitu. Nah. Yang kedua. Saya pesan mungkin. Khusus ke Mas Giri. Nanti kami mohon. Yang berkaitan dengan. Hal-hal yang tadi saya sampaikan. Berkaitan dengan. Mungkin keahlian. Dan. Atau ada sertifikat kompetensi. Yang. Istilahnya. Menjadi bekal. Alumni nanti. Mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar di. Fisika undip. Itu dapat. Istilahnya. Diperhatikan. Dalam artian. Pada saat akan. Melamar kitabannya. Memang beberapa. Bagian mahasiswa juga. Menjadi. Job kreator. Tadi. Yang seperti. Saya sampaikan. Di sini ada Mas. Raffi. Yang sejak awal kuliah itu. Memang. Menekuni startup tadi. Yang. Dalam berbagai yang terpenting. Positif tadi. Nah. Sekali lagi. Saya mengucapkan. Terima kasih. Sekali lagi kepada. Narasumber pada. Pagi hari ini. Untuk berkenan. Memberikan sharing informasinya. Dan kedepan. Insya Allah. Saya akan kontak secara. Personal. Dengan adanya. Unit tadi. Bisnis yang ada di. EPSM. Ya. Yang namanya. Smart solution. Di bawah. Manager Pak. Zainal Arifin. Mudah-mudahan nanti. Kegiatan-kegiatan yang. Terkait dengan. Pengakuan rekognasi secara nasional. Itu dapat. Terlaksana. Dalam misalkan. Bentuk-bentuk yang spesifik. Misalkan. Ahli di dalam. Apa namanya. Kontrol. Ahli di dalam. Sistem. Piping. Itu juga. Sangat. Diputukan lah. Untuk membekali. Para Mas Wah. Saya lagi. Mudah-mudahan. Pagi hari ini. Dapat berjalan. Dengan lancar. Gitu ya. Sukses. Dan tentu membawa. Kebaikan berkah. Buat. Kita semua. Dan. Jika ada hal yang kurang berkenan. Dari sangkutan saya. Selaku. pribadi. Ketua Departemen Fisika. Ketua Departemen Fisika. Saya mohon maaf. Akhir kata. Bila Hukir Gawitayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada. Pak Cainal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Orang Fisika. Maupun keahlias. Di dalam modeling atau komponasi. Di kompak industri. Khususnya. Jadi. Pengalaman video ini. Boleh saya akan saya-baharkan CV-nya. Yang sudah pernah kita sampaikan di informasi departemen. bahwa pesiw ini adalah manajer di manajer di PT KSP yang ada di Bekasi, Sipidok ini sudah mengangkaui banyak sekali kemampuan atau sertifikasi terkait dengan full of persist training dari experiment kemudian kemudian antif di Singapura maupun yang paling laris di TNT memang sangat laris Pak Kiri nanti pohon untuk para fisikawan bisa mengisi TNT ini keahlian tambahan yang sangat lari dan mahal jadi kalau memang ada peralatan yang apa namanya bisa tiba-tiba kita menjadi kemampuan teman-teman fisikawan di konon-konon situ ke sini nanti bisa dilatih oleh Pak Kiri jadi prospeknya bayarannya para ahli jadi sangat besar sekali ya Pak Kiri nanti bisa diceritakan ini juga Pak Kiri BNC Maintaining Center di Saiwat kemudian video ini juga having knowledge and experience for international standard ada API 610 NFBI 20 API 682 dan seterusnya ini bisa diberikan kompetensinya masalah kuliah standardisasi nanti bisa Pak Kiri bagi ilmunya nanti kita juga akan berdatang masing-masing PSN mungkin setiap setiap ini ya teman-teman nah jika nanti kuliah itu kelas-kelas itu tidak juga karena tadi kenaikan value-nya cukup banyak banget karena mereka punya banyak Pak Kiri ini sudah pernah ISO 1905 5199 ISO 1908 ISO 1906 ISO 1805 ini cukup banyak banget ISO-nya kemudian Pak Kiri ini juga member of National Standardization Society kemudian ada practical team AIPSE Bank Company Association ini cukup banyak untuk pengalaman di Parkinson Engineer Park Designer Permanent Lainter Auditor Mobot Trainer itu sebelum ini yang banyak pernah mengucapkan bagi bahagianya tapi ilmu yang diuskan dalam sekali dan Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah akan memberikan ilmu tersebut pengalaman-pengalaman dan motivasinya nanti kapan kita undang secara offline biar lebih mengenal lagi keterampilan apa yang bisa jadi modal agak lebih bantuan selain fisika medik selain fisika material maupun alat 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 implementasi dan alat yang diuskan disini perlu disarikan kita kita punya Pak Giri sehingga tidak hanya Pak Giri yang manager experience yang diambil oleh orang lain sama awal dari mas ini Pak Giri teman kami persoakan 30 menit kecepat Pak Giri untuk kita memilih si punya lebih awal lebih lagi pendahuluan setelah pertemuan ketiga pertemuan pertama pertemuan ketiga kedua dan mungkin jadi inspirasi PKM Pak Giri apa mungkin kita dilaksikan keadaan di mas badan Pak Giri sekali lagi terima kasih dan persilahkan waktunya untuk Pak Giri yang terletas baik terima kasih Pak Zainal terima kasih atas kesempatan ini juga diberi waktu sharing ilmu tentang kahlian saya di bidang kompah terima kasih Profesor Giri meskipun dari awal saya dipesenin gak usah pakai prof oleh beliau tapi ini kebanggaan saya banyak adik kelas saya di undip sudah bergelar profesor semua dan itu saya sangat jadi kalau sepontan saya panggil Prof Beri ikhlas aja Prof yang terhormat dosen-dosen saya masih ada di kampus saya lihat ada Bu Aini terus lalu ada Pak Eko juga adik kelas bentar lagi mungkin juga profesor selamat datang Mas Giri terima kasih sudah ada di sini baik terima kasih lalu Prof Nur beberapa kali ketemu di Departemen Perindustrian hubungan dengan standarisasi alat yang diciptakan Prof Nur ozonisasi untuk pengawet makanan luar biasa dan saya ada di sana ketemu beberapa kali lalu mungkin masih ada Profesor Wahyu dan dosen-dosen yang lain Pak Gunadi Pak Indras dan sebagainya yang mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu saya sangat bangga karena mendidik saya sehingga dari bekal ini dari bekal fisika ini saya bisa hidup layak bisa diterima di perusahaan internasional dan rupanya menjadi pertimbangan yang bagus begitu dari kalian saya sehingga saya kerja sangat nyaman keterkaitan dengan ilmu fisika itu banyak yang ketiga ini pertemuan yang ketiga ini saya ya sedikit demi sedikit apa yang jadi kalian saya akan saya tularkan ke adik-adik paling tidak mampu bersaing dengan lulusan-lulusan dari mana-mana meskipun lulusan sama-sama fisika kalau sudah dari Semarang atau dari Kampung Semarang Solo UGM itu kok pada kalah ngisi gajinya sama yang dari kota besar ITB UI dan sebagainya nah ini ini saya akan bekali biar adik-adik juga berani bersaing tekompenya juga tidak kalah juga itu ujung-ujungnya adalah knowledge dan kompetensi nah ilmu yang kurikulum yang sudah diberikan di kampus itu sudah bagus tinggal mungkin di luar jam kuliah tadi sudah disampaikan Pak Airi ada sertifikasi sertifikasi dari teman-teman yang join disini atau yang belum join punya kiprah masing-masing di perusahaannya punya keahlian masing-masing nah itu diintegrasikan bersinergi terus membekali adik-adik barangkali Pak Zainal tinggal atur kapan dilaksanakan saya dapat training keahlian saya di hari apa dan seterusnya dan itu nanti menjadi suatu sertifikat yang dimiliki adik-adik sehingga ketika interview mereka sudah punya start leading one ahead begitu nah mungkin saya perlu info materi yang saya berikan ini awalnya saya siapkan untuk mahasiswa rupanya yang hadir disini dosen-dosen dosen dan juga lulusan-lulusan yang berstatus istilahnya sudah bekerja di bidangnya masing-masing mungkin sedikit maaf nanti kalau 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 begitu pada nggak cocok karena level mahasiswa tapi saya bisa kombinasikan nanti keterkaitan dengan materi yang saya sampaikan ini barangkali ada alat peraga untuk nanti mungkin saya bisa siapkan lalu bisa saya kirim di laborat fisika begitu sehingga kalau lewat slide barangkali nggak begitu kecantol tapi kalau lewat alat peraga tersebut bisa membantu adik-adik memvisualisasikan kenyataannya seperti itu seperti itu barangkali ke depan saya bisa siapkan nanti alat-alat peraga yang relevan begitu mungkin saya izin dari yang hadir 37 37 ini barangkali Pak Zainal bisa info berapa persen dari mahasiswanya karena saya siapkan paket kuota internet bagi adik-adik yang nanti mungkin interaksi saya pertanyaan bisa menjawab atau penanya yang aktif dan sebagainya nanti saya tinggal dicat nomor HP-nya nanti bisa saya kirim begitu Pak Zainal mungkin infonya berapa persen mahasiswa yang hadir 30 mahasiswa 7 dosen yang saya tahu ini oh baik makasih berarti masih mayoritas masih relevan kekhawatiran saya tadi karena saya pikir para alumni yang sudah bergerak berkiprah di industri masing-masing oke tidak apa-apa tetap tidak batal tetap nanti saya akan adakan adakan kuis doorpress kami kirim paket internet oke mau nicin saya share materi yang sudah saya siapkan oke Terima kasih. Terima kasih. Sebentar, berarti ini saya buka dulu. Terima kasih. Sudah, tinggal di slide. Ini standar template kami di KSP. Mekanika fluida dalam terapan aplikasi di pompa untuk industri. Kami perusahaan pompa untuk industri. Jadi kami enggak memproduksi pompa rumah tangga. Sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Heri dan promotor Pak Zainal, WA saya, untuk misi bagi adik-adik. Saya siap. Tadi ada permintaan untuk datang offline. Sebenarnya saya juga siap. Saya bisa atur. Kalau Sabtu barangkali para dosen dan adik-adik barangkali tidak kuliah. Kalau di jam kerja juga. Kalau misalnya Senin, saya bisa cuti. Sekalian pulang ke Wonogiri, itu lumayan. Kalau diatur di Senin. Kalau hari Rabu, itu rada nanggung. Mungkin rada sulit. Ini leaflet yang Pak Zainal siapkan. Tadi Pak Zainal mengenalkan saya, suaranya rada noise. Mungkin saya, buat teman-teman yang mungkin mengalami gangguan suara juga tidak jelas. Seperti saya, mungkin saya share. Setelah saya tamat 1994 Fisika Undit, tahun 1995 saya dapat beasiswa URGE, PEDS 2, University Research Graduate Education dari Bank Dunia. 1995 lulus tahun 1998, saya mengambil tesis serat optik sebenarnya. Ketika saya ujian tesis itu, dari Dikti sudah mengisi, suruh mengisi form pekerjaan. Saya isi di, karena fiber optik saya waktu itu mengisi telekom. Lalu yang kedua, Departemen Pertambangan Energi. Cuma karena tahun 1998, kerusuhan Mei. Lalu Pak Presiden waktu itu, Pak Soeharto Lengser. Lalu form tersebut, dua bulan, tiga bulan. Tidak ada info sama sekali. Lalu akhirnya saya tidak join di Departemen yang saya isi tersebut. Akhirnya saya terdampar di perusahaan POMPA. Oke, 23 tahun di perusahaan POMPA. Di KSP, oke ini perusahaan yang kedua dari perusahaan POMPA yang saya tekuni. Tadi sudah dijelaskan pengalaman training, ya sehubungan dengan kalian saya di bidang POMPA. Yang menarik, mungkin perlu dikembangkan di Departemen Fisika. Ini kalau ada superfinite element, itu luar biasa membekali adik-adik juga. Dan yang kedua bisa sebagai profit-oriented yang seperti saya sampaikan tadi di ITB itu ada pusat antaruniversitas, di mana di situ ada para profesor di masing-masing bidang. Ada proyek barangkali bekerja sama dengan swasta, seperti yang kami lakukan, itu bekerja sama-sama ITB, dan ada nilai tertentu kontrak yang signifikan, sehingga perusahaan waktu itu, perusahaan kami menjadi tertarik dan investasi sendiri, sehingga punya software sendiri. Nah, lalu sehubungan dengan standarisasi, ada di list ini, list yang lain saya enggak tulis, yang sehubungan dengan POMPA itu luar biasa banyak, dan detail sekali. Nah, kalau satu persatu, misalnya saya mengagendakan sharing knowledge bagi adik-adik, ini bisa satu pertemuan, bisa satu standarisasi kita bedah. Kalau dulu ada istilahnya diskusi bedah buku, itu bisa, saya bisa alokasikan waktu saya. Sebagai anggota masyarakat standarisasi, Mas Tan, dan sebagai anggota tim teknis di IFC, Asosiasi Industri POMPA seluruh Indonesia, terkait dengan penyusunan standar. Nah, saya ada di awal bekerja di perusahaan POMPA, ada di bidang engineering dan politik kontrol. Kompetensi saya, dari kesimpulan sekian kalian saya itu, saya sebagai pump and system engineer, tidak hanya POMPA, tapi sistemnya juga transfer pump, boiler fit pump seperti apa, instalasi di power plant seperti itu, saya paham. pump designer merancang POMPA, saya beberapa kali merancang POMPA karya saya, desain saya, dan dihitung di TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Dan itu tender-tender yang dibiayai oleh negara atau APBD, dengan nilai tertentu, di atas tertentu harus ada kandungan TKDN-nya, ada tingkat komponen dalam negerinya. Kalau kita bisa menciptakan atau memproduksi POMPA 100%, berarti TKDN-nya sangat tinggi. Dan paling tidak syarat administrasi bisa lolos. Saya pump analyzer, analyzer, problem-problem di POMPA, baik sehubungan dengan material, sistem, atau POMPA-nya sendiri, saya paham. Sebagai asesor, sebagai auditor, dan sebagai trainer, mohon maaf, lecturer gitu ya. Karena beberapa universitas minta kuliah umum ke saya juga, contoh di Siakwala, lalu di Undip sendiri, lalu di Gajah Mada, di UNJ, lalu yang akan datang di ITS juga. Nah ini kalian saya yang saya harus tularkan ke orang lain. Baik, topik yang akan saya paparkan di mekanifika fluida ini, kita bisa mengetahui karakteristik flow di dalam pipeline itu seperti apa. Ngelewatin pipa, seperti apa, ngelewatin heat valve, ngelewatin elbow, belokan, dan seterusnya itu punya karakteristik masing-masing. Laminar, turbulent, dan renault number. Lalu yang kedua persamaan Bernoulli, yang ketiga tentang head, head di dalam pompa ini sangat penting, atau tinggi tekan. Sentriwugal pump tentang standar, dan sentriwugal pump untuk pipeline seklosis, jadi kerugian yang ada di pipeline itu, cara hitungnya seperti apa. dan yang ke-6 mestinya itu saya menciptakan mini software untuk mengetahui keberhasilan suatu pompa. Oke, karakteristik. Ini aliran di dalam suatu pipa, berarti dari penampang sirkuler, lingkaran, kalau karakteristik di channel atau tunnel berbentuk sekuar, itu berbeda. Nah ini yang saya paparkan adalah, kalau di dalam suatu pipa atau berbentuk silinder. Jadi karakteristiknya adalah, kalau laminar itu partikel satu titik, terus kemudian ini ada suatu alat, saya siapkan animasinya, untuk mengeluarkan suatu warna begitu ya, biar kita bisa lihat laminar turbulennya. Jadi saya siapkan alat untuk keluar warna merah begitu, karakteristiknya setelah mengalami penghalang, jadi dia berolah, lalu lambat laun, lambat laun, lambat laun, itu akan laminar konstan di titik tersebut, mengikuti pada jalurnya masing-masing. kalau saya gambarkan ilustrasi titik berikutnya, di sini titik, lalu nabrak sedikit berolah, lalu dia mengikuti pada jalurnya, tidak nyebrang ke jalur yang lain. Lalu itu laminar, beberapa sumber itu fix, rinok number di bawah 2320 eksaknya. Itulah minar. Lalu untuk turbulent, di atas 4 ribuan, atau sebenarnya di atas 2320, sekitar 3 ribu pun sebenarnya sudah turbulent. Olahkannya seperti ini. Awalnya ketika partikel atau cairan masuk, begitu masuk, kena penghalang, penghalang ini suatu losis, maka dia akan berolah, membentuk cairan yang olahkan kecil, kecil-kecil gitu, terus lalu membesar-membesar-membesar. Sehubungan dengan kaitannya dengan kenapa membesar, kaitan tegangan permukaan di dinding-dinding pipa ini. Lalu di area transisi, mau di diagram, itu sebenarnya di transisi itu di angka 2320. Jadi lebih kecil 2320 laminar, 2320 transisi, lalu di atas 2320 itu turbulent. Nah, di transisi seperti ini. membentuk olahkan-olahkan-olahkan, lalu makin jauh dia akan laminar. Akan stabil. Oke, nanti saya siapkan animasinya. Saya tunjukkan animasinya. Oke, renode number bisa dihitung dengan formula kecepatan laliran di dalam pipa V atau U, kalikan diameter dalamnya pipa, lalu dibagi dengan diskositas. Sebagai contoh, kalau flow rate-nya itu 1 liter per sekon, mengalir di dalam pipa 24 mili. Oke, kita bisa hitung kecepatan laliran dari persamaan kontinuitas itu Q luas penampang dikalikan kecepatan laliran, kalau kecepatan laliran bisa-bisa itu 2,21 meter per sekon. Lalu kita masukkan ke rumus, oke, diameter menjadi meter ke satuan SI, lalu untuk air 1 centistuk atau 10 pangkat men 6 meter meter kuadrat per sekon. Sehingga dari satuan-satuan itu, kalau saya diajarin Pak Nasio waktu itu, rumus kamu kalau itu benar, dilihat satuan-satuan dulu, satuan-satuannya itu masukkan dulu, nanti kalau setelah dibagi, dikali, dan sebagainya, sama berarti rumusmu benar. Itu saya masih ingat, saya camkan itu selalu coret-coret rumusnya benar apa enggak. Ketemu 53.051. Nah, tadi di awal sudah ada angkanya, berarti turbulent. Nah, sudah ketahuan. Dari angka remote number, turbulent. Dari kecepatan, oh, kecepatan 2,21 itu turbulent. Itu yang dihindari. Kita berusaha di dalam pompa itu alirannya sebisa mungkin laminar. Tapi tidak bisa. Tidak bisa ideal begitu. Karena ada faktor-faktor yang tidak bisa kita penuhi. Tapi paling tidak masuk ke pompa, oke, turbulent di pipa sebelum masuk ke pompa. Pipa jauhnya turbulent. Lalu mendekati jadi laminar. Itu boleh. Dan itu salah satu strategi sebagai pom engineer. Lalu permasalahan yang kedua, soal yang kedua, kalau remote number 2000, remote number 2000, kita mau hitung balik, kecepatannya menjadi berapa? 0,083. Oke, kita hitung flow rate-nya harus butuh berapa. Nah, pengaturan flow rate itu kalau di pompa bisa diatur dengan keran atau valve di sisi output atau di discharge tersebutnya. Nah, itu kita bisa atur mau 1 liter per sekon, mau 0,037, dan seterusnya. Jadi, pompa running itu bisa perform kalau satu titik alirannya turbulent, titik yang lain belum tentu turbulent. Kita tinggal atur flow rate-nya. Tinggal diceket, di-throttling istilahnya. Ditutup valve-nya. Di setel ke arah tutup, jadi flow rate-nya kecil. Nah, itu nanti ketemu flow nilai tertentu. Lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi, permasalahan pompa tidak perform itu kita tinggal ngatur valve. Tapi di lapangan produksi, nggak bisa flow rate diatur-atur begitu. Problem produksi saya nanti, produk kami itu, terlalu encar, flow-nya terlalu besar. Flow rate-nya di, valve-nya ditutup, tekanannya tinggi karena flow rate terendah, dan sebagainya. Itu berupa pompa. Dan kita harus fix. Maka ada spek yang strike atau ketat dari customer. Kita harus tentukan di duty point nilai itu. flow rate seribu liter per sekon, head 46 meter, atau 4,6 di manometer, 4,6 bar. Kalau air, ya kita harus set di situ. Kalau itu alirannya turbulin dan pompa bermasalah, dan kita harus beresin. Mungkin dengan kalkulasi, instalasi, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, untuk aliran laminar, tadi satu partikel saya ilustrasikan lurus. Sekarang saya buat di dalam aliran pipa penuh itu, kalau saya ambil titik-titik dengan warna merah, hitam, biru, hijau. Nah, ini pada lintasan masing-masing. Dan punya karakteristik kurva parabolik. Jadi yang di tengah itu punya kecepatan paling tinggi, karena tegangan permukaan dengan dinding. dan itu konsep seperti perenang. Menurut sumber, kalau perenang itu di-cloning, jumlahnya 10 orang. Yang di paling pinggir itu berpeluang tidak juara. Kalau 10 orang perenang dengan kemampuan yang sama 100%, seperti itu menurut hukum fisika. Ini tampak samping. Lalu kalau kita melihat tampak atas, tampak bawah, dan sebagainya, itu kurvanya parabolik untuk satu bidang. Kalau tiga bidangnya, atau disebut dengan kurva gaussian, gaussian. Parabolik dari berbagai sudut pandang, dari berbagai bidang liat gaussian. Oke. Nah ini, cropping, bukti, kalkulasi teori terhadap praktek dengan alat peraga. ada air dengan flow tertentu, lalu kemudian bahan perwarna, cairan warna lain ditembakkan masuk. Ini karakteristik aliran laminar seperti ini. Tadi di awal berolak dulu, lalu lambat laun, lambat laun mengecil. Karakteristik laminar dengan kurva parabolik dapat dilihat bukti animasi ini. Ketika ini dituangkan, jadi ini konsep alat peraga ini simpel, di ujung ada pompa kecil mengeluarkan flow tertentu, memenuhi pipa, pipa transparan, pipa kaca, lalu pada jarak tertentu kita kasih pompa juga di mana cairannya yang berwarna. Sehingga menghasilkan kurva parabolik. Ini tampak samping, tampak atas juga kelihatan parabolik. tampak dari seberang sana juga parabolik. Atau disebut tiga dimensinya kurva gaussian tersebut. Gauss. Oke, lalu ilustrasi flow yang turbulent. Karakteristiknya seperti ini. Polakan partikelnya kesana kemari. karena ada banyak. Karena turbulent, ada pusaran, ada bubble-bubble dan sebagainya. Lalu karakteristiknya adalah seperti ini. Oke, di sini kecepatan nol mau membentuk parabolik sebenarnya, tapi dari sekian banyak partikel yang masing-masing ini di ujung itu lama-lama nanti setelah pada jarak tertentu dia akan mempunyai kecepatan yang sama. Sehingga profilnya adalah logaritmi. Ilustrasinya seperti ini olahkan turbulent. Tidak beraturan. Nah, ini kalau kita sketch dalam suatu pipa tidak hanya pipa lurus waktu saat ada elbow atau belokan. Itu karakteristiknya seperti ini. Izin, Pak Giri, ini ada yang mau bertanya, Bu Aini menyalahkan sebentar, boleh? Oh ya, bagus. Sebaiknya begitu. Sebaiknya begitu. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanya, sehingga bisa efektif. Siap. Mau ke Bu Aini persilangan? silahkan, Bu. Masih di mute ya, Bu. Saya belum mendengar. Mau Bu Aini ini belum konsentrasi nyetir, dipersilakan untuk bertanya, belum lupa juga ini kayaknya ini. Seru diskusinya. mendengarkan kuliah fisika lagi, fisika dasar lagi yang langsung telepon. Mau ke Bu Aini? Cek Sambu Aini, Bu Aini di lantai 2, saya coba teriak ini kayaknya. Bu Aini? di lantai 2, di lantai 3, Pak Giri. mau kembali di lantai 3, Pak Giri. Oh, baik. Baik, saya lanjut lagi. Saya dibantu kalau ada chat, ini karena saya full screen, Pak Zainal. Ya, ilustrasinya kalau di dalam pipa dari suatu tanki sumber. Ya, karakteristik alirannya seperti ini. melewati laminar, lalu lambat laun fungsi logaritma tadi, pada jarak tertentu, dia akan laminar. Akan laminar dengan kurva parabolik, lalu ketika melewati elbow atau masuk ke elbow, itu kecepatannya jadi berubah. Masing-masing partikel berubah, sehingga kurvanya menjadi seperti yang terilustrasi di sini. di area laminar ini disebut fully developed flow. Jadi, setelah melewati entrance region flow, atau disebut area masuk, itu karakteristik liquid-nya seperti ini. Catatan region flow, dimana fluida masuk, itu disebut entrance region. Dari ilustrasi ini mungkin bulat-bulat itu tidak perlu saya baca lagi, bisa dipahami. Lalu, keterkaitan dengan laminar turbulent itu ada persyaratan dengan diameter pipa, kondisi pipa. Jadi, kalau entrance region flow itu kita identifikasi dengan LA, length entrance region, linode number 10, nilai 10, sekitar 10, itu sangat laminar karena di bawah 2320, LE yang akan terjadi itu hanya 0,6D. Jadi, jadi kalau diameter pipa itu 100 mili, dia hanya 6 mili panjang LA-nya. Sedangkan untuk linode number sekitar 2100, itu berkisar sekitar 126D, jadi sekitar 12600, 12600 berarti sekitar 12,6 meter. Ini laminar. Bagaimana kalau kondisi itu turbulent? Turbulent menurut data teori dan praktek juga terbukti juga. di atas 2320, tapi perhitungan yang kami lakukan, ini RE sekitar 4000, itu LE-nya itu 13xD. Nah, rinode number atau turbulent makin tinggi atau makin turbulent suatu fluida, itu LE-nya makin panjang. Secara logika masuk akal. Karena turbulent, untuk turbulensi itu energinya dibuang dulu, lalu lama-lama karena losis pipa lama-lama jadi bisa laminar. Nah, LE-nya butuh sekitar 90D kalau rinode number sampai 10 juta. Seperti ini. Oke. Ada pertanyaan di sini cuh, mengapa panjang masuk di pipa itu lebih pendek untuk aliran turbulent dibanding dengan laminar. Laminar terbuki di sini bisa sampai 126D. Sangat panjang betulnya. Jadi jawabannya ada di sini. Di dalam pipa panjang entrance region itu suatu fungsi dari diameter lalu kecepatan aliran, density, dan diskusitas. Parameter ini penting sekali dan itu terbukti permasalahan-permasalahan kapitasi itu terjadi di dalam aplikasi pompa. Oke. Kalau di dalam bentuk persamaan lain, rasio antara panjang terhadap diameter itu suatu nilai konsanta antara pro VD dan NU atau besaran ini disebut besaran di not number VD dikalikan kinematik. Jadi diskusitas itu ada dua, dynamic diskusitas dan kinematik. Diskusitas Dari seberang sana ada suara saya tunggu dulu. Baik. Baik. untuk aliran laminar LE per D itu nilainya 0,06 kali three-note number. Untuk turbulent L per D-nya itu berkisar 1,6 RE per D pangkat seperempat. Ini contoh soal. Jadi suatu pipa diameter 1,3 cm panjangnya 18 meter lurus oke dialiri air dengan fluoride dengan kapasitas 3 kali 10 pangkat 4 meter per sekon pada suhu 20 derajat celcius. Suruh ngitung rasio antara panjang pipa panjang region range terhadap diameter pipa. itu berapa? Jadi kita hitung kecepatannya dulu 2,26 meter per sekon. Nah kecepatan ini belum tentu ini laminar atau turbulent karena tergantung Reynolds number. Lalu berdasarkan tabel ini mesti harus tabel yang valid pipa pressure atau kinematik diskositas untuk air di 20 derajat itu berapa? Itu 1,004 centistoke atau 1,004 x 10 pangkat min 6 meter kuadrat per sekon. Lalu kita hitung pinot number-nya kecepatan kali diameter dibagi no kinematik diskositis. Kita tinggal masukkan ketemu 29.263 berarti aliran ini turbulent. Turbulent tidaknya tergantung dari diskositas dan diameter pipa. Glorid juga. Kalau diameter pipa kita besarin berarti ke arah laminar. tapi kita harus buktikan kalkulasi linur nama. Sehingga perbandingan LE per D itu sekitar 21. Berapa LE-nya? Berarti 21 x D. D-nya 1,3 200 200 10 berarti 210 215 cm. Nah, itulah LE-nya. Regen range-nya. Setelah itu maka akan laminar. The actual pipe hash ratio L per D-nya 18 18 Oh, yang region sorry tadi sekitar 18 21 x 1,3 13 85 kalkulasi teori ini sangat membantu saya dalam pekerja terkait dengan problem-problem yang ada di customer di pelanggan. Oke, selanjutnya Linode number diagram atau dikenal dengan diagram Modi Diagram Modi sebelah kiri 2320 2320 laminar transisi lalu turbulent ketika laminar pakai rumus mencari lambda ada kovisien rugi gesek di dalam pipa lambda dan ini parameter penting formulanya adalah mengikutin ini tapi untuk lambda aliran turbulent ada banyak ahli menuangkan dalam rumus terus kemudian ini masing-masing ada tergantung perbandingan diameter pipa terhadap kekasaran pipa nah ini kita tinggal ngeplot ketemu di perkah kita tinggal tarik di note number-nya misalnya ini disini kali 10 pangkat 5 20 rib 200 ribu maka kalau di 200 kita tinggal tarik ketemu lambdanya nah lambda ini sebagai dasar untuk ngitung salah satunya adalah kavitasi tidaknya suatu pompa bekerja dengan instalasi yang sudah ditetapkan atau sudah terpasang di lapangan diagram modi nah ini ada blasius ada nekuratse ada prandal kolobruk ada nekuratse dan prandal nkarman dengan masing-masing nilai note number yang ada seperti di tabel kalau laminar lambdanya tinggal ngitung 64 dibagi note number atau nu dibagi tadi u kecepatan aliran dikalikan diameter dalam laminar kalau untuk turbulen nggak bisa pakai rumus laminar tergantung nah disini ada rumus-rumus yang simpel lambda kita dari remote number ketemu ketemu blasius rumusnya gampang kita bisa hitung nekuratse kita bisa gampang dengan hitung lambda pangkat min setengah kalau lambda saja berarti harus saya pangkatkan min 2 sehingga disini tinggal di akad lalu yang problem adalah rumus prandal kolebrok bagaimana menghitung kita harus usahakan kalau kita bisa menghitung suatu variable kita harus kelompokkan ke rumus kiri nah persamaan ini agak kompleks sehingga cara mengelompokkan melompokkan tidak akan bisa ketemu maka kita bisa rumus pakai iterasi pakai iterasi ada banyak metode ngitung iterasa itu baru mau ngitung lambdanya saja belum kondisi kapitasi tidaknya berbulen tidak lalu nekurat sesimpel tinggal dipangkatkan 0,237 prandal dan karman prandal ini yang bikin rasyah rumusnya komplek ada di sebelah kanan ada kiri ada kelompokkan kesulitan lagi maka harus pakai iterasi oke ini para ahli yang membantu kami di era sekarang ini ya tinggal menggunakan formulanya beruntung punya para ahli fisikawan mengawali menciptakan formula-formula yang membantu oke di dalam pipa lurus ada formula tekanan itu lambda kalikan panjangnya panjang pipa diameter pipa kalikan density dibagi dua kalikan kecepatan kuadrat maka karena kita tahu rumus tekanan itu roge maka tekanan tinggal dibagi roge menjadi rumus lain jadi ajarin sama Pak Nur gak usah pusing-pusing ngapalin satu persatu tahu rumusnya tekanan mau hit bisa kita tinggal coret-coret sehingga rumus hit itu hit plus atau di dalam pompa juga itu suatu fungsi kuadrat dari flow rate maka kurva pompa adalah parabolik inilah persamaannya 8 lambda L panjang pipa lambda koefisien gesek tadi pi kuadrat diameter pipa pangkat 5 dikalikan gravitasi oke ini aplikasi sehubungan di node number itu vortex tidaknya kami ada projek di PLTU tambah lorok semarang replacement assisting pompa vertikal untuk CWP circulating water pump di suatu instalasi power plant di ambak lorok di semarang utara di pinggir laut pompanya memang akses langsung ke tepi laut ini ada pompa assisting A, B, C, D identik lalu karena problem suatu vibrasi karena usia juga lama yang salah satu ini yang C ini akan diganti oleh pompa kami dengan permintaan spek yang lebih tinggi dibanding dari yang asisting maka kami perlu analisa kami analisa harus paling tidak ketika pompa yang berdekatan beroperasi ya karena pompa vertikal itu sisi hisapnya itu ada di berhubungan dengan air laut langsung jadi berdekatan jarak antar pompa sudah ada assisting karena assisting itu spek customer pokoknya aku tidak mau merombak merombak pompamu harus nyocokin dengan yang assisting baut angkor dan sebagainya itu harus duduk manis enak cuma kami harus evaluasi dari sisi hidrolik ketika pompa berdekatan ini antara C dan D atau C dan B running itu saling sedot itu di bawah karena pompa vertikal itu hisapnya ada di sama-sama di bawah dengan ketinggian yang hampir sama penggantinya itu menimbulkan vortex enggak nah kalau vortex nya berimpit ketemu bisa udara yang dari sebelahnya ke sebelahnya atau dan sebaliknya seperti itu sehingga bubble-bubble udara-udara masuk atau pompa dan itu yang dihindari bisa menimbulkan kavitasi kavitasi luar biasa nanti akan tunjukkan beberapa contoh efek dari kavitasi nah ini kami hitung ini penampang lintang ini air laut lalu saya analisa dengan finite element sopert tertentu itu saya bisa hitung di sisi mulutnya pompa sana itu linode number-nya seperti apa turbulennya seperti apa dan ini bukti ini besaran velocity kecepatan alirannya di sekitar pompa itu kuning dan merah sampai hampir ke seribu dua puluh meter persekuin karena luar biasa pompa ini sampai 24.000 USGPM per menit 24.000 galon per menit luar biasa besar sehingga kecepatan alirannya sangat besar dan kami kalkulasi ternyata worst case kalau pompa berdekatan terjadi vortex yang berdekatan tidak ada aman B dan C juga karena jaraknya sama identik hasil analisa C dan D apalagi kalau C terhadap A makin jauh makin aman nah itu kondisi worst case harus kita evaluasi dan ini oh yang ini keempatnya running jadi ini kanal dari kanal dari air laut di bendung lalu kanal masuk ke pump it sumur pompa gitu masing-masing masuk sendiri-sendiri dan di luaran juga cortexnya kita bisa boundary kita masukkan ke analisa mau seberapa luas kita analisa ini yang perdekatan worst case nya jadi saat itu aman saat sebelum pompa dibuat datang ke BLTU kami sudah memperdiksikan dan ini ilmu fisika dan aman sampai sekarang tahun 2021 sekitar bulan Juni running pompa running well analisa terbukti pompa running tidak hanya hidrolik flow rate tercapai head tercapai tapi juga mechanical performance contoh noise temperatur beri temperatur lahar lalu vibrasi terus masih sesuai standar masih aman running smooth oke Bernoulli equation seperti ini penampang lintang yang berbeda bahwa energi dari tekanan dari kecepatan atau kinematic energi potensial energi jumlahnya adalah constant oke dibagi dalam detail dalam bentuk rumusan energi tekanan per rho kecepatan kwadrat per dua ditambah gravitasi kalikan head head itu constant dalam bentuk tekanan dibagi rho sorry dikalikan rho maka rho nya bawah hilang ini tinggal P pressure rho gantian disana ada rho B kwadrat rho G dalam bentuk head seperti itu sebenarnya kita cukup paham di satu formula saja nah ini dalam bentuk head oke dibagi G maka semua satuan ini adalah sama head 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 atau meter 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 constant dalam bentuk tekanan pascal 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 dalam bentuk energi joule joule asumsi dalam persamaan Bernoulli harus laminar dan steady laminar dan stabil velocity tidak berubah dalam kurun waktu tertentu atau berubah waktu velocity nya berubah itu tidak berlaku in visite servos karena viskositas itu diapelkan jadi hanya berlaku untuk Newtonian liquid Newtonian liquid adalah ketika liquid itu diaktuasi viskositas tidak berubah tidak seperti pati kanji tepung pati kanji direbus lalu diaduk dipanasin diaduk terus gitu viskositas nya makin kental akhirnya makin kental saya pakai itu dulu waktu kecil buat sendiri untuk bikin layangan karena layangannya besar sekali kalau pakai lembeli mahal kayaknya terus incompressible density diasumsikan konstan tidak berubah oke persamaan Bernoulli untuk compressible dan unsteady tertulis dalam layar ini dalam keadaan yang tidak stabil dalam formula integral oke basic sentribugal pump untuk head ini ada wadah dengan suhu air 20 derajat celcius density sekitar 98,2 di dalam tabel itu vapor pressure nya 0,023 bar dikonversi ke pascal tinggal dikalikan 10 pangkat 5 maka di dalam pipa ini akan ada kenaikan tanpa diaktuasi apapun hanya memanfaatkan energi alam seperti yang ada di lingkungan kita 1 atmosfer 76 cm lagi itu bisa naik berapa ini oke dari kalkulasi 10,11 meter ini yang menginspirasi Torricelli pakai air raksa tabung kapiler di permukaan air laut 1 atmosfer naik 76 cm hagi hidrat girum air raksa 76 cm sehingga 1 atmosfer setara dengan 76 cm hagi nah ini bisa naik untuk air 20 derajat celcius 10,11 meter dan seterusnya air makin panas vapor pressure naik sehingga kenaikannya makin sedikit makin rendah 0,701 bar vapor pressure air di suhu 90 derajat celcius sehingga conform 3,3 meter nah kalau air air makin panas makin panas kayak di boiler fit pump sampai 120 derajat 140 derajat isinya cuma gas semua apa bisa di pompa ilustrasinya seperti ini maka butuh pompa karena hanya naik 3,3 meter padel butuhnya 60 meter perlulah pompa diagram ketiga ini vapor pressure 90 derajat 0,701 terusnya sehingga ada besaran yang dinamakan NPSH NPSH net positive suction head available nah ini tergantung dari instalasi dari pipanya sendiri rumusnya kayak atmosferik atmosfer memberikan atau lingkungan memberikan energi dibagi rogi dikurangi vapor pressure karena sebagai penghalang adanya gas di dalam pompa dikurangi geodetik kalau negatif ini negatif karena dihisap kalau tanknya di atas berarti ini plus HS dikurangi head rugi head rugi itu pipa-pipa dari pompa istilahnya jalur hisap ada fitting apa aja di sana ada saringan ada gate follow ada belokan elbow 1 dan seterusnya dan itu harus dihitung nanti ada kalkulasinya mungkin saya bisa tunjukkan mini software saya sentipu galpam tentang standar ya tadi Pak Zainal mengenalin saya ada beberapa standar ini dan ini satu persatu bisa dikenalin ke adik-adik terserah kalau di kuliah umum teknik mesin malah ada bagian dari kurikulum mungkin kalau di fisika karena di teknik mesin ada materi yang terkait itu banyak kalau di kita di fisika hanya di fisika dasar fisika dasar pun fisika dasar satu seperti itu nah ini bisa saja mungkin buat kelompok peminatan begitu ya diselah di luar kurikulum untuk adik-adik bisa ditambahkan untuk bekal nilai plus bagi adik-adik karena saat kuliah itu yang melintas di depan kita setelah wisuda perusahaan apa yang ada itu tentunya kita gak bisa idealis awal-awal sih bisa idealis saya mau pengennya kerja di sini akhirnya gak nyantol-nyantol apa ya idealis terus mending nganggur kan enggak akhirnya terlintas suatu perusahaan industri kompak nah itu paling tidak sudah ada nilai plus banyak perusahaan atau industri yang relevan yang menarik untuk alumni-alumini fisika banyak sekali ya ini kurva pompa kurva pompa itu menurut standar harus mempunyai empat kurva kurva antara flow dan head flow dan NPSA net positive suction head required jadi pompa itu berhasil tergantung required-nya berapa oke lalu flow terhadap efisiensi flow terhadap power input power input pompa-nya itu berapa jadi harapan kita adalah beli mesin yang efisiensinya bagus konsumsi energinya tidak mufazir gitu ya tapi itu tergantung dari seleksi dan kita belum mempertimbangkan kehandalan komponen-komponennya terhadap liquid yang abrasive liquid yang corrosive dan seterusnya itu ilmu lain selain yang saya sampaikan disini oke sebagai contoh kurva ini saya crop kurva atas flow rate terhadap head kalau saya ambil kurva yang paling atas itu 50 hertz jadi pompa ini pompa yang buatan kami ini ada banyak kurva kita mau operasikan di frekuensi mana pompa yang sama pompa yang sama itu putarannya makin rendah tentunya kemampuan flow dan headnya makin berkurang juga sebagai contoh kita ambil yang kurva paling atas dioperasikan di 50 hertz atau 98 liter per menit hertznya dibagi 60 ini flow rate nya ketemu 400 head bisa sampai 60 ini sorry 50 60 66 sekitar 66 meter atau 6,6 seperti itu dan selanjutnya ada batasan flow rate minimum kita gak boleh ngoperasikan palep di keran ditutup ditutup ke kiri ke kiri ke kiri sampai 200 ini sehingga ada sebelah kiri ini berarti gak bisa harus ngikutin sesuai kurva pompa dan dioperasikan pada best efficiency point harus dioperasikan pada efisiensi tertinggi kalau kurva yang ini efisiensinya yang mana kita lihat yang paling atas disini kurva ini dan seterusnya dan seterusnya oke ini efek dari kapitasi impeller itu bisa sampai padahal bahan stainless steel baja tahan karat itu bisa terserang bobeng-bobeng kenapa siapa yang menyerang ini adalah kurva di kanan ini sisi hisap area A smooth saksennya turun-turun akhirnya drop di area saksen ini pressure-nya drop sedangkan di area atas ini masuk ke area discharge muncullah bubble bubble-bubble gelembung udara begitu masuk ke area discharge ke fan ini ke blade ini di dalamnya karena bertekanan tinggi bubble-bubble itu bisa meledak 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 meletup meletup nah pas ledakannya itu tergantung jauh dengan material impeller berarti aman kalau pas nempel ya bisa fit piting piting bobeng-bobbeng kecil-kecil dulu lama-lama kecil-kecil itu akumulasi-akumulasi terus keserang terus ya terus jadi kropos besar parahnya kayak gantor di bawah sampai habis nah trendnya mestinya si user udah tahu kapitasi itu gejala kapitasi awal aja noise dan vibrasi ya mungkin itu tergantung dari kemampuan tim juga apakah signifikan apa enggak jalanin terus penting produksi lancar ada pertimbangan seperti itu ada ketidaktahuan kalau paham karena harga impeller mahal dan seterusnya pasti akan beresin dari sisi instalasi dulu dengan kalkulasi-kalkulasi mungkin saya ilustrasikan dari mini software yang saya ciptakan mungkin ilustrasi impeller kapitasi kayak gini dari awal tadi dari sisi jauh dari impeller bentuk gelembung-gelembung masuk akhirnya meledak dan menyerang material ilustrasi finite element ada jejak-jejaknya seperti ini nah ini mini software yang saya ciptakan sendiri ini maaf nih lumayan ilmunya di meskipun hanya bagian hanya bagian dari salah satu bidang di fisika tapi untuk grid mini software ini saya bisa menciptakan itu setelah kerja di bomba tahun ke-8 atau ke-7 itu 7 atau 8 dan pakai Excel ini saya running 3 hari nggak beres-beres nggak bisa karena di dalamnya ada rumus-rumus yang Blasius Nekuret Prandal Kolebrook dan seterusnya saya running 3 hari nggak ketemu salah di mana ternyata hanya kurang titik koma hanya titik koma dan itu jadi datanya dimasukkan pumping liquid apa biskositasnya masukkan berapa centistok melalui dikonversi ke satuan internasional biar kalkulasinya gampang densitinya berapa 880 kilogram per meter kubik web pressernya masukkan setelah melihat data bagus lagi nanti kalau adik-adik atau tim di kundip bisa create web web-based software bisa applicable ke semua orang itu luar biasa jadi income yang luar biasa kalau web pressernya sudah ada di dalam suhu dimasukkan 30 derajat untuk liquid air langsung web presser masuk otomatis tidak usah nyari-nyari bisa mengurangi human error buka tabel lalu data bomba masukkan berapa flow rate 68,14 meter per jam NPSR ini yang menentukan speknya dari compiler itu atau bomba itu 3 meter terus angka-angka kesaran pipa saya masukkan lalu data di saksen di hisap itu ada apa barangnya ada list versi lengkapnya kalau hanya beberapa yang tinggal di nolin aja kalau nggak ada global nggak ada nol increaseer itu suatu bagian produk pipa dari 3 in ke 5 inci nah itu kita beli increaseer 3 ke 5 itu udah ada seperti itu ada increaseer ada macam-macam ada pipa ini ada listnya ada flexible join ada satu strainer saringan satu 6 inci masukkan equivalent lain jadi fitting-fitting ini dihitung dikonversikan kalau pipa 5 inci menjadi berapa contoh strainer 6 inci itu setara dengan pipa 5 inci 19,2 meter panjang sekali padahal cuma satu barang strainer saringan itu jadi kayak panjang pipa 5 inci 19 meter konversinya dari banyak fitting ini banyak aksesoris alat-alat ini ternyata setara dengan panjang pipa 5 inci 150 meter luar biasa panjang sehingga kita tinggal ngitung kalkulasi rumus head losses tadi nah ini head losses dengan rumusan ini 8 lambda kali L B kuadrat D I pergi Q dan seterusnya oke 150 lalu kalkulasi rasio diameter terhadap kekasaran pipa ada angkanya luas penampang ukuran pipa kecepatan ketemu ada barang meter yang 1,4 meter persekor rinod rinod nombornya 37 950 rinod nombor lalu karena di atas 2320 jadi turbulent dah ketahuan otomatis software ini turbulent dari rumus mana karena angka itu maka belasius formula maka ngitung lambda kovisien lambda tadi 0,02 lalu masukkan lambda ke sini kali panjang 150 kali density kali kecepatan 1,49 dibagi diameter pipa ketemu lossesnya itu 150 meter itu kalau inputnya 10 bar maka harus dikurangi 0,262 bar oke lalu oke akhirnya NPSA rumus NPSA tadi rumus head suction tergantung nama masukan dari pompanya tangki ketinggian tangginya ketinggian level airnya terhadap senternya pompa berapa meter oke kalau 10 meter level air permukaan air ke senter oh dia NPSA available-nya 11,52 karena dari formula ini S plus 1,5 dan sebagainya syarat tidak terjadi kapitasi NPSA available harus lebih besar dari NPSA dari pompanya yang 3 meter tadi 3 meter semua angka masuk nah kalau saya masukkan 8,9 dan seterusnya kalau senter level airnya di 0 di ketinggian se-level dengan pompa wah udah kapitasi eh sorry diragukan ini udah di 2 2 meter di atas pompa ternyata sudah hampir kapitasi karena 3,5 2 3 loh ini kan lebih besar harusnya enggak kapitasi ini spek standar standar internasional kita harus punya margin 1 untuk lingkungan dipertamina menyeleksi info itu harus dikasih margin 1 nah dari sini maka kita ngasih info ke customer oke Pak di atas 2 meter sedikit ketinggian level air di atas 2 meter sedikit maka akan aman makin ke bawah level makin minus ngisep ke bawah ngisep liquid dari bawah makin kapitasi maka makin ke bawah kinerja pompa makin buruk noise vibrasi bearing kena dan seterusnya oke dan itu piting-piting ada tabelnya ada tabelnya valve gate valve dibuka ini ada fully open tinggal pipanya 100 inci ditarik losisnya berapa dan seterusnya kalau gate valve dibuka di close 3 per 4 hanya dibuka ini tinggal ini ditarik ke 100 sana losisnya luar biasa jadi tinggi ketemu dimana ini equivalent length losisnya seperti itu nah ini nah disempat sambil ngobrol bisa sempat screen screen kaitannya dengan formula Bernoulli itu ini pompa yang saya rancang sendiri untuk pompa vertikal luar biasa luar biasa ilmu fisika dan beruntung bersyukur saya bisa kuliah di fisika sehingga kaitan dengan ilmu sains ilmu teknologi sudah ada bekal dan Bernoulli ada kalkulasi di sini ada gap berapa sih minimal gap yang ada antara yang pink ini impeller terhadap rumah pompanya ada komponen wearing lalu di sini juga di sini juga bearing plan bearing dan seterusnya ini detail sekali mungkin enggak hanya sekedar info aja bahwa ilmu fisika khususnya yang diskusi yang ini fluida mekanika fluida sangat penting di dunia industri pompa oke ini slide terakhir saya dan sebelum ke bapak diskusi saya akan paparkan kaitan animasi laminar dan turbulent dengan alat peraga yang saya siapkan mungkin juga kalau bisa bermanfaat mungkin ke depan saya bisa siapkan untuk yang model lebih kecil gitu peraga di lab fisika mekanika frida di undip buat adik-adik oke saya izin share untuk animasinya mudah-mudahan oke sudah terlihat pak sudah terlihat pak kecil oke siap selamat menikmati 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 pertanyaan selamat menikmati 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 Terus ya, tadi karena saya sambil nyetir itu enggak branding. Nah, tadi kan ada yang laminar, turbulent, itu ya, kan bergantung bilangan renotenya. Nah, itu untuk menentukannya gimana, Mas? Itu bisa detong apa, BNI? Kita real di dalam kondisi real praktis, misalnya di sungai, misalnya gitu ya. Itu hitungnya gini itu. Oke, baik. Baik, Bu. Renotenumber itu bisa dihitung dengan formula atau bisa dengan disimulasikan. Nah, kalau tadi Bu Aini sempat menyinggung tentang software ANSYS, itu di ANSYS itu ada features untuk termodinamika. Nah, itu, Ibu, kalau misalnya ada ANSYS, itu tergantung features-nya. Jadi, features untuk ANSYS itu selain ke hal-hal mekanikal, itu juga termodinamika. Nah, itu kalau features itu sudah diaktifkan, Ibu bisa langsung itu. Dengan gampang. Tapi kalau dengan formula, itu pakai rumus yang tadi, kalau itu alirannya laminar, itu berarti pakai kecepatan kalikan diameter, dibagi NU, diskusitas kinematik. Nah, karena ini termodinamika, maka liquid itu tergantung dari temperatur. Ibu tinggal masukkan temperaturnya, liquid yang Ibu teliti itu berapa, itu nanti ada tabel. Kalau air, kami punya tabelnya. Kalau liquid yang lain, mungkin perlu Ibu info. Liquidnya itu seperti apa. Kalau masih air, jadi suhu 0 derajat sampai dengan 300 derajat, saya punya tabelnya. Dan itu menentukan viskositasnya. Seperti itu, Bu Aini. Nah, ini kan saya punya, kayaknya itu aspen saya itu di dalamnya ada ansisnya ya, Mas? Iya. Iya, kan? Sepertinya itu kalau saya lihat, saya kan ada aspen plus di komputer saya. Nah, itu sepertinya di dalamnya itu juga sudah input sama ansisnya. Nah, kalau punya Mas Giri itu ansisnya berdiri sendiri atau masuk di dalam aspen? Jadi ansis itu, Ibu waktu beli, itu sudah input fitur termodinamika enggak? Kalau hanya mekanikal, berarti ya seputar mekanikal analisanya. Tapi kalau termodinamikanya, fiturnya enggak ada, berarti Ibu harus tambah beli fiturnya untuk termodinamika. Untuk mekanika fluida juga ada lagi. Untuk elektronik juga ada lagi. Tapi kita bisa beli yang paket komplit. Nah, saya kurang tahu punya Ibu itu ada fiturnya untuk termodinamika tidak. Kalau ada ya berarti bisa. Ibu tinggal masuk-masukkan parameternya saja. Begitu ya. Hanya nanti aku bisa nomor HP-nya, biar aku bisa apa namanya, biar bisa konsentrasi lebih lanjut. Siap, Bu. Siap, tahu? Mengajarin. Oh, jadi siap. Sama Pak Bu dosennya, Pak. Ya, baik. Sekarang kan Mas Giri jadi dosenku ganti. Anda. Karena aku minta diajarin. Sama-sama kan. Yang minterin kan Ibu saya dulu. Terima kasih. Baik, Bu A ini dapet doorpress. Nggak nih Pak Giri. Kalau nggak dapet, kasihkan ke saya nggak apa-apa. Tapi kalau kasih ke Bu A ini, ya nggak apa-apa gitu. Baik. Kalau Pak Zainal sama Bu A ini, ya nanti tidak paket internet lah. Kenang-kenangan apa, kaos polo apa seperti itu. Saya sudah siap. Waduh, senang aku. Ya, pertanyaan pertama untuk Bu A ini, berarti paket kaos polo sama Pak Zainal, promotor. Terima kasih. Terima kasih. Ada Nazwa, ada Rafi, ada Sekar, ada Fuad, ada Wafani. Hanya kalau bertanya gerogi, Pak. Kalau ditanyain aja kayaknya. Sekarang saya yang tanya, Pak Zainal. Mohon, Zainal, jangan tanya aja langsung. Ya. Saya tadi memaparkan rumus-rumus untuk menghitung lambda, koefisien rugi gesek di dalam pipa atau lambda, itu dengan bermacam-macam rumus. Tadi saya sempat nyinggung, variable itu bisa dihitung kalau parameter yang mau kita cari itu bisa dikelompokkan ke ruas kiri semua. Tadi ada ruas kiri ada lambda, di kanan ada lambda. terutama rumus perandal karman atau kolebruk. Nah, itu pakai iterasi. Ada yang bisa, bisa hitung iterasi seperti apa. Saya cuma perlu jawab bisa atau tidak. Yuk, mau jawab. Atau saya share lagi. Saya share lagi formulanya. Perandal kolebruk menghitung lambda dengan iterasi. Ayo, ada mahasiswa yang bisa? Saya bisa nanti ketika jawab bisa, kirim karena nanti kami kirim kuota internet. Ayo, siapa yang bisa? Ada nomor handphone, maka nanti jawabannya bisa cabrian sama saya. Analisa numerik dapat enggak ya, Pak? Analisa numerik? Ada mungkin. Ada, ada. Ini iterasi. Ya, iterasi. Jadi mungkin bisa ini dimasuk di MPF juga ini. Maaf, ini suaranya agak rame di Departemen. Banyak. Banyak. Banyak dosen juga. Siapa? Mas Kifari ini bisa aktif. Masih malu-malu mungkin penasaran kalau nanti ketemu langsung, Pak Jiri. Dari list mahasiswa-mahasiswi yang hadir, ini yang angkatan paling tua, siapa Pak Jainal? Anda daftar? Angkatan paling tua, Mas Kifari. Mas Kifari. Yang masih aktif ya. Ya. Oke, bisa cat Mas Kifari. Mas Kifari, door press ya. Tolong cat. Oke, silakan cat ya nomor handphonenya ya. Angkatan tua ya. Angkatan yang, bukan tua maksudnya. Angkatan yang senior. Angkatan berapa, Mas Kifari? Misalnya jawab, Pak. Saya angkatan 2019. Oh, 2019? Oke, baik. Tolong dicat ya nomor handphonenya. Maaf, sebelumnya dicat zoom-nya tidak bisa. Nanti bisa via Pak Jainal. Oh, ya. Siap. Siap. Oke, Pak Jainal. Monggo, selanjutnya kalau tanya di luar materi tadi, silakan. Sehubungan dengan penelitian untuk skripsi atau gimana. Pak Kifari, kalau tanya, mereka bingung Pak Kifari kadang. Kalau kasih judul apa tugas, kira-kira nanti Gifari biar rekap, kemudian nanti dibagikan ke temannya, nanti bisa magang di tempatnya Pak Giri, mulai kapan begitu atau semester depan, nanti daftar rekap tema atau topik yang bisa dikerjakan mahasiswa kita. Gitu mungkin, Pak Giri. Oh. Oh, begitu ya. Kalau dikasih tugas, mereka senang, Pak Giri. Daripada nganggur, biasanya kan gitu. Ya, Pak Giri. Ya, Pak Giri, betul. Nanti misalkan di PT KSP ini ada istilahnya lowongan untuk maswa magang atau mungkin untuk istilahnya mengambil data tugas akhir, katakanlah ya. Itu ada berapa, lalu mungkin timeline-nya di mana gitu. Nanti biar kalau ada maswa. Tapi umumnya kalau untuk maswa tingkat akhir enggak masalah untuk waktunya. Tapi untuk maswa yang semester 7 ke bawah itu memang biasanya memanfaatkan di setelah-setelah liburan mulai dari mungkin minggu ini, Pak. Lari sampai dengan sekitar akhir Januari. Tapi nanti memohon misalkan ada topiknya, enggak usah detail, tapi topik tentang apa, nanti gitu aja. Lalu di DPC apa, kira-kira timeline di perusahaannya itu di bulan apa. sehingga nanti itu yang akan kami share ke komting gitu, yang nanti tentu mungkin yang untuk tugas akhir itu angkatan 2019. Pak Giri, kalau 2018 itu rata-rata tinggal ya ujian sidang akhir gitu. Tapi mereka sudah punya istilahnya topik yang sudah dikerjakan. Ya antara 2019, 20 mungkin, 20 awal. Tapi untuk tahun ini mungkin 19, Pak Giri. Angkatan 2019. Seperti Mas Rifari tadi. Oh baik, ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Siapa, Ari? Nanti, insya Allah, nanti kita akan informasikan. Jadi, monggo nanti kalau untuk jadi pemimpin keduanya, ini kami sampaikan juga, untuk apa namanya, ijazah akademiknya itu minimal S2 gitu. Sesuai dengan untuk S1, memang S2, Pak. Jadi nanti bisa kita masukkan ke dalam akun SSO kita. Nanti beberapa yang diminta itu seperti CV dari calon pemimpin di pusat tadi, lalu ijazah akademiknya, dan istilahnya bukti pekerja di pusat tersebut, misalkan kalau di PNS itu ya, SK pengangkatan gitu. Nanti baru kita lihat dari topiknya, nanti kita ajikan akun SSO-nya gitu. Karena nanti semuanya itu untuk pimpinan itu terdata di SSO. Teknisnya monggo dengan mahasiswa gitu. Baik, baik. Siap. Baik, Pak Eri. Pak Jainal masih di mute. Pak Jainal masih di mute, Pak Jainal. Halo, Pak Moderator, Pak Jainal. Itu bisa kasih ide PKM, Pekan Kreativitas Mahasiswa, yang mungkin kompetitif banget ini, sehingga nanti mahasiswa bisa menang, Pak Giri, minta pendampingan gitu, Prof. Eri. Boleh, nggak apa-apa. Ya mungkin untuk PKM proposal ini kan ada proses pertama mungkin proposal dulu yang dikebut, jadi kalau punya ide, tapi kalau nggak dituliskan dalam proposal, juga tidak ada peluang untuk pendanaan. Dan nanti kalau memang sudah lolos, tentu memang ide-ide itu diperlukan juga untuk tadi menyusun proposal PKM. Ya, karena tahun ini yang dari Fisika ini agak song gitu, ya kemarin pendanaan, tapi belum sampai ke PIMNAS, Mas. Kita biasanya di FSM, Fisika itu leader dalam baik perulian jumlah PKM, maupun dalam keikurutan PIMNAS-nya, yang dihitung ketuanya. Kalau anggotanya banyak tersebar di prodi-prodi lain. Tapi insya Allah, kiprah dari adik-adik Maswa dengan perkembangan yang ada juga sangat signifikan. Mas Kiri, nanti barangkali ada waktu meslepas ada kegiatan di Semarang, bisa mampir sekaligus. Reuni nanti saya antarkan untuk putar-putar di gedung B yang dulu pernah disinggahi Pak Kiri. Mungkin ada berubah sedikit, tapi kalau gedung yang dulu masih tetap, sekarang enggak diangkat, dipindahkan. Hanya ditambahi samping-sampingnya. Ya, siap. Baik, siap. Makasih Pak Kiri. Pak Kiri, ada lagi mau disampaikan? Atau masih ada yang mau dibagi-bagi lagi? Ini mau ditungguin. Mestinya door price-nya disiapin, ada 45 ini. Cuma, enggak ada mahasiswa yang... Mungkin tadi pada... Malu. Ya, mungkin ini dengan keluarga mungkin sudah berada mulai. Tapi insya Allah nanti di kesempatan... Ini Mas Givari, Raisin, silakan. Disimpan, Mas Givari. Disimpan saja Pak Kiri, nanti kita lanjutkan door price-nya ke depan. Ini dilanjut Mas Givari, silakan. Siap, Bu. Baik, Pak. Izin masuk untuk bertanya. Silakan, Pak Givari dari Angkatan 2019. Mungkin izin bertanya, merihal tadi, pompa sentrifugal yang tadi sempat dibahas, itu kan tadi sedengarnya saya, yang sepahaman saya, ada suka... Biasanya terjadi cavitation, atau kan munculnya gembung-gumbung udara itu kan. Jadi pada akhirnya pompa, itu kan menyebabkan head loss, atau ya energi yang terbuang kan ya. Dan kira-kira pertanyaan saya adalah, kira-kira hal apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi cavitation tersebut? Jadi sehingga pompa jadi lebih efisien, dan juga propeller-nya atau baging-bagingnya itu jadi awet juga ya. Begini itu dulu, Pak. Oke, bagus. Wah, bagus ini malah. Pertanyaannya bagus. Aplikatif banget ini. Ini kaitan dengan tugas yang saya lakukan. Untuk menghindari cavitasi, itu kalau pompa sudah dipilih, sudah diseleksi, tadi NPSHR-nya ada tiga, lalu tiga itu adalah titik-titik tertentu. Padahal punya kurva NPSHR. NPSHR dari kiri-kiri ke kanan dan eksponensial. Nah, itu kalau pompa sudah dipilih, kita harus menyiapkan instalasinya dengan benar. Tadi kan ada list kalkulasi mini software saya, ada fitting, ada strainer, ada valve, ada elbow, ada increase, reducer, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, itu kita mainkan di instalasinya. Jadi kita merancang yang ideal. Yang ideal, yang sesuai, yang optimal. Sehingga kalkulasi NPSH available-nya itu lebih besar dari NPSHR. Itu berarti yang pertama adalah memperbaiki instalasi. Yang kedua bisa merubah putaran. Merubah putaran pompa. Putaran di frekvensi berapa. Tapi kalau motor atau dinamo di lapangan itu sudah fixed speed, maka itu nggak bisa lagi dirubah-rubah. Karena metode starting-nya, misalnya pakai direct online, atau start, atau delta, begitu ya. Tapi kalau bisa dirubah-rubah pakai frekvensi inverter, tinggal potensiunya diputar-putar di putaran berapa, itu bisa mengurangi speed, atau merubah, atau mengatur speed yang ada. Lalu bisa menaikkan kalau tadi ada ketinggian atau height geodetik HS, tadi simbolnya ada keterangan yang file saya tadi, kavitasi tidaknya. itu kita bisa rubah levelnya liquid. Misalnya ditinggiin levelnya dinaik. Tangkinya makin tinggi, dan seterusnya. Nah, itu juga bisa naikin atau menghindari kapitasi. Mungkin saya bisa ke dalam kesempatan ini, saya tunjukkan software asli Excel saya. Saya bisa mainkan angka-angkanya. Sebentar. Sebentar, satu ke dua. Sudah terlihat ya, Mas Ghaveri? Sudah, sudah. Sudah, sudah. Nah, ini file yang tadi. Ada tanggi. Pumpa ini memindahkan. Jadi istilahnya transfer pump. Dari kereta tanggi, minus 3,6 meter, dihisap, lalu ada regulating valve, lalu naik ketinggian 6,17, lalu menuju ke tanggi. Tanggi tujuan. Oke, kalau liquid tidak bisa berubah, liquid nggak bisa kita main-mainkan. Karena apa? Merubah liquid itu berarti temperatur dirubah. Harus ada heater, harus ada dingin, dan seterusnya. Nggak mungkin effort yang besar. Maka angka file compressor ini sudah fix. Lalu bagaimana angka-angka ini saya ubah? Contoh ini saya kecilin. Flow rate-nya saya ubah menjadi 40. Apa yang terjadi di sana, di bawah? Yang sekarang kondisi ini centerline 0. Di centerline pumpa, level ketinggian air 0, maka menjadi diragukan. Coba saya andu, tadi kan angkanya lebih tinggi flow rate-nya. Tadi munculnya 0. Diragukan sekarang jadi 2. Berarti menaikkan ketinggian head geodetik itu makin bagus. Terus kemudian merubah flow rate yang saya tadi saya ubah. Dari 68 ke misalnya menjadi 40. Tapi apa? Ya, flow rate-nya dikecilin tidak kapitasi. Tapi memindahkan dari sumber ke tanki tadi itu butuh waktu yang lama. Karena dari 68 ke 40. Berarti butuh waktu yang lama. Berarti istilahnya, wah gak bisa untuk kereta bahan bakar berikutnya ini nunggu lama. Karena menjadi tidak kapitasi. Kalau saya ubah 40 tadi aman di posisi se-level. Terus merubah apa lagi parameter yang lain? Nah ini. Kalau tadinya strainer ada, saringan ada. Kalau ini saya buat 0. Maka ini oh, sorry. Harusnya kali ini. Nah. Menjadi 130. Plosesnya harusnya turun. Nah. Kondisi-kondisi ini jadi berubah. Jadi apa parameter yang bisa mengantisipasi terjadinya kapitasi? Maka adalah bisa merubah liquid. Kalau bisa dilakukan. Temperaturnya diturunin. Vipopressor-nya jadi lebih rendah. Flow rate-nya diturunin. Tapi jadi lama. Ada konsekuensi-konsekuensi. Nah, kalau kekasaran dalam pipa. Oh, mungkin pipanya yang waktu lalu, udah 20 tahun yang lalu. Kita ganti yang lebih baru. Sehingga koepisien friksinya menjadi hampir 0. Semut. Maka angka ini dirubah menjadi angka yang lebih kecil dari angka ini. Nah, ini berubah. Terus memperbesar. Kalau memperbesar, saya buat jadi 7 inci atau 6 inci. Apa yang terjadi? Plosesnya jadi berkurang. Apa yang terjadi di sini? Tadinya 0 jadi minus 1. Nah, ini mini software yang sebenarnya simpel. Tapi di dalamnya ada kandungan rumus-rumus yang panjang. Sampai sini titik koma-titik koma yang sampai 3 hari tadi. Tapi ini sangat membantu. Dan kalau ini dikembangkan, adik-adik kita yang menguasai web-based programming, ini tinggal diolah. Bentuknya bukan Excel lagi. Dalam bentuk yang visualisasi user-friendly. Kayak web-web yang lain, software yang lain. Itu luar biasa. Dan ini salah satu cita-cita saya bisa merealisasikan software mini ini menjadi software yang web-based, yang bisa semua bisa diakses di internet dan terus. Nah, ini tantangan buat adik. Terima kasih, Mas Gavari. Sudah mudah. Pak Giri, betul. Gavari dan tim yang Eilins, tolong itu di-follow up komputasinya yang web-based terkait dengan formulanya Pak Giri. Nanti bisa jadi tugas akhir ya, Prof. Ferry. Ini ada Bu Aini juga kayaknya ini. Nah, Bu Siapa ini ada lagi? Monggo, ini Mas Gavari. Gitu, Mas Gavari. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jelasin? Bari saya cukup sih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. PR ya, nanti di-follow up ya. Pertemuan berikutnya Maret atau April dengan Pak Giri. Kalau memang ada pertanyaan, sehingga memang ada tindak lanjut langsung serius begitu. Siapapun enggak ada Mas Gavari, timnya yang Eilins itu kan ini Gavari itu Ketua KS Eilins, Pak Giri. Oh, ya. Ya, kelompok studi Eilins dan komputasinya ini dikuatkan biar realisasinya benar-benar. Kalau bekerja di pompa industri kan saya pikir tidak masalah. Artinya nanti mereka kan sudah paham gitu artinya. Gajinya ngomong-ngomong berapa ini Pak Manager buat motivasi adik-adik mahasiswa ini. Itu Fandi Indramayu itu Abdul Fandi kan satu kantor dengan Pak Giri. Oh, ya. Fandi Hudit. Ya, betul. Ya. Fandi Hudit. Ya. Ya, ambil elektronika dia. Ya, elektronika. Betul. Ngomong-ngomong fresh graduate di KSB dibayar berapa ini honornya, Pak? Take Home Pay-nya. Oh, udah di atas satu setengah dari gaji ya, UMR. Dari UMR. UMR-nya Bekasi padahal paling tinggi Indonesia Raya ya. Oh, ya. Ya. Paling tinggi itu malah. Kecuali gajinya beri buang ya. Misalnya dapat lima kali satu setengah, lima tambah setengahnya, tujuh setengah juta ya Pak ya. Ya, ya, eksaknya memang kami meskipun level manager juga sama anak buah itu juga gak tahu berapa. Oh, ya, benar. Memang confident, tapi standarnya sudah ketahuan. Oke. Biar semangat Pak Giri, mohon maaf nanya take home pay, karena kan gajinya berapa nih gitu kan. Apalagi perusahaan Jerman ini kan perusahaan overseas kan. Nah, jadi gitu. Ya, selain gaji ini, masalah tunjangan kesehatan itu meskipun BPJS ikut, kami punya kartu kesehatan juga yang rumah sakit swasta. Jadi khawatir kalau BPJS itu kan prosedurnya panjang, nah itu khawatir tidak ya terjadi apa-apa, maka dirujuk ke rumah sakit yang ditunjuk oleh perusahaan. dan itu punya kesehatan, lalu makan, terus kemudian dinas luar, dan seterusnya itu sudah ada aturan yang jelas yang kalau pekerjaannya dengan field service engineer itu malah dapatnya lipat-lipat karena tugas luar ke-sait terus, dapet tunjangan dinas gitu ya. Seperti itu. Baik Pak Giri, ada lagi yang mau bertanya? semangat ini kelas kepakarannya Pak Giri, oke? Pak Giri ada yang mau disampaikan? Kalau memang tidak ada, ini sudah mau isoma Pak Giri di Semarang itu tidak mau siap-siap. Pak Eko, Pak Prof. Heri mau adhan ini kayaknya ini. Siap-siap ini. Oke, jadi closing saya. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Heri. Prof. Heri, Prof. Heri. Prof. Heri, Prof. Heri angkat tangan. Oh ya, saya beri kesempatan dulu Prof. Heri. Prof. Heri, Pak Giri, gimana kabarnya? Sehat. Temu lagi nih, temen main bola. Tolong nih, dimotivasi nih. Siap, siap, Prof. Ya, kapan main tennis bareng nih? Oh ya, itu pas momen bagus juga itu. Saya belum lama ikut turnamen di Semarang tuh, Pak. Waktunya, iya. Sempat nginepin di Bukit Sari. Harus main dengan LPPM ini, Pak Pak Gus. Sehat, Pak Giri. Ya, sehat. Amin. Pak Gus juga semakin sukses. Sehat-sehat buat keluarga juga. Oke, sip, sip, sip. Silahkan. Ya, Pak Giri. Sebagai informasi, Prof. Agus sekarang wakil ketua penelitian di LPPM. Jadi, ada pekerjaan Pertamina atau pekerjaan yang lain bisa dibawa ke LPPM. Leni langsung kontak Prof. Agus Bagio. Apa yang bisa dibantu? Kepakarannya dari semua undip itu dibawa Prof. Agus Bagio. Semua sumber dayanya. Monggong, yang tadi dibawa ke ITB ini langsung bawa ke Prof. Agus saja. Satu miliar, dua miliar, atau bahkan tiga miliar masuk LPPM untuk dikerjakan bersama. Monggong, closing statement, Pak Giri. Sebelum closing statement di Pak Agus, ada ahli vibrasi level berapa, Pak? Foto dulu, Pak. Ayo, puto. Ini saya ada, ada sih, beberapa pakar itu. Nanti coba spesifikasinya apa, nanti kita matchingkan. Ya, siapa tahu, nanti ada teman-teman yang bisa kerjasama dengan perusahaan jenengan, Pak Giri. Sip, sip, sip. Sip. Nah, ini juga kadang-kadang butuh backup dari di perguruan tinggi. Pakar-pakar ini beberapa kali projek itu backupnya juga beberapa profesor-profesor gitu ya. Nanti kita bisa kalau diundit, digeret lah. Ini banyak nih teman-teman. Ya, makanya tadi kalau vibrasi itu luar biasa kan sering dibutuhkan dan levelnya memang ahlinya. Kalau di TV waktu itu 2006 itu dengan Profesor Zainal. Tapi karena saya berinteraksi terus dalam satu projek tertentu, akhirnya perusahaan membelikan software sendiri, terus akhirnya bisa saya tanganin sendiri gitu sampai saat ini. Nah, itu saya juga butuh ilmu yang advance lagi itu bersama para pakar di tim Pak Agus gitu, Pak. Siap, siap. Nanti kita hubungkan dengan para pakar itu yang ekspertnya. Siap, Pak Giri, butuhnya apa nanti. Oke, sip. Oke, nanti bisa konsultasi lebih lanjut kalau ada hal yang perlu ini. Makasih Pak Agus. Iya, salah sama. Munggu Pak Giri mungkin barangkali ada hal yang ingin disampaikan. Lerseng, tentu mana nanti baru kami tutup. Baik, baik. Makasih Pak Heri, Pak Agus, Bu Aini, dan para dosen diundit yang hadir di siang ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya bagian alumni fisika undit, bagian dari beberapa teman-teman yang sukses. Banyak teman-teman yang lebih sukses dari saya, tapi saya merasa sukses atas bimbingan dari dosen, para dosen diundit Semarang. Sehingga ilmu saya tidak hanya dipakai di kepentingan bisnis di perusahaan kami, di KSB, tapi bahkan malah di universitas-universitas. Saya harus minta dari keahlian saya, seperti yang saya sampaikan di depan, Siahwala, lalu ONJ, Gajah Mada juga, nanti bulan depan di ITS. Dan ini rupanya getok tular gitu ya, untuk saya bisa sharing knowledge selain di industri sendiri, di Pertamina, beberapa di Pertamina Mor, Semarang, Surabaya, lalu Makassar, Manado, Balikpapan, dan itu beberapa kali minta ke saya. Dan itu saya tidak lepas dari, terima kasih para dosen saya yang memimpin saya, meskipun angkatan kedua, tapi saya merasakan bahwa saya dibekali ilmu yang baik. Terus terima kasih untuk adik-adik yang ikut di materi ini, nanti materi lewat Pak Zainal bisa saya share. Bukal pesan kami adalah era kompetisi di zaman sekarang adalah era kompetensi. Jadi melalui bidang yang Pak Heri bentuk, yang dipegang oleh Pak Zainal ini sangat positif, sangat baik untuk memfasilitasi para alumni yang sukses di bidangnya masing-masing, dikelola dengan baik, lalu diadakan pelatihan, sertifikasi, dan itu menambah daya saing alumni kita. Karena saya juga terlibat di proses recruitment ketika interview dan seterusnya itu, saya bisa menilai mahasiswa-mahasiswa yang qualified berdasarkan kompetensi tidak hanya di jalur akademisi. Dan kemampuan bahasa asing itu pasti yang pertama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada kekeliruan atau kesalahan atas yang baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih, selamat siang. Pak Giri, ya ada Prof Nur, Pak Giri, kalau mau disapa dulu. Ada Prof Nur, Pak Giri, yang katanya ketemu di industri ya. Baik, luar biasa ini. Terima kasih, Prof. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Pak Giri itu juri saya, Pak Zainal. Pak Giri, jadi juri dia. Maaf, maaf tadi, ini ujian si Nisa, jam 9, sempat jam 9. Ini dokter, Pak tadi berita acaranya sudah sampai ke saya juga. Oh ya, siap, siap. Mas Giri, semangat, semangat. Baik, terima kasih, Prof. Pak Giri, terima kasih banyak atas sharing ilmunya. Tentu tadi yang sesuai dengan harapan-harapan yang terakhir disampaikan, insya Allah nanti dalam beberapa pekan atau dekat kami koordinasikan dulu dengan unit smart solution yang ada di FSM, sehingga pelatihan-pelatihan yang nanti secara formal ada sertifikat itu menjadi sebagian bekal adik-adik mahasiswa nanti untuk berkiprah. Jadi artinya ada rekognisi. Itu yang insya Allah nanti akan kami lakukan. Jadi nanti insya Allah mahasiswa juga yang aktif itu akan sangat membutuhkan tadi. Sangat membutuhkan artinya terkait dengan fashion, nanti kerja di mana, itu enggak apa-apa, tetapi kompetensi-kompetensi yang bisa diperoleh, baik secara formal maupun non-formal, terutama yang formal itu ada dokumen sertifikat itu juga sangat bermanfaat. Tentunya dengan adanya sertifikat juga kompetensi utamanya juga didapatkan lah begitu. Sehingga nanti pada saat memberikan sertifikat juga nanti kita akan koordinasi dengan Pak Giri nanti, jangan sampai kita memberikan istilahnya selembar surat, tapi pada saat nanti ada asesmen, tidak juga akan menjadi hal yang tidak baik. Kita ke depan begitu. Tapi harapannya ke depan nanti, tadi sesuai dengan waktunya Pak Giri, misalnya di Pekan pas mau main ke Wonogiri, Insya Allah bisa kita settingkan. Insya Allah di tahun depan kita intensikan yang berkaitan dengan kompetensi di bidang tadi, ilmu yang berkaitan dengan fluida dan penggunanya di bidang industri. Saya lagi mohon maaf Pak Giri, jika ada hal yang kurang berkenan, Insya Allah nanti Maswa tadi memang kami laporkan dari HM, itu ada beberapa hal yang cross tadi. Tapi mudah-mudahan tadi dari alumni juga hadir, itu juga menunjukkan bahwa tadi, apa namanya, sharing informasi kiprah-kiprah ini sangat diperlukan. Jadi bagi-bagi tadi, dan mudah-mudahan tentu jadi kalau di kami bisa menjadi cara amal yang sangat baik, namal soleh begitu Pak. Amin. Terima kasih mungkin dari kami, kami menyiapkan seperti biasa, mungkin ya ada, sebenarnya kalau datang sudah kami siapkan pelakat Pak, mungkin bisa ditaruh di ruangannya sama sertifikatnya, tapi nanti ini sementara bisa disampaikan Pak Jainal dulu, secara daring sertifikatnya dan pelakatnya. Begitu. Iya, nanti biar dikirim aja Pak Giri, nanti kirim ganti ya. Insya Allah. Nanti bisa kirim ke kantor. Alamatnya mohon kantor. Iya, begini. Mas Adam, mohon gue disampaikan sedikit, nanti berdipajang di kantornya Pak Giri ini. Kalau pelakatnya langsung nanti digirim aja Pak Giri. Mas Adam, mohon gue. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya, mohon maaf sekali lagi, kami dari Bicika Undip, banyak kekurangan, ini ada Mbak Yaro Irayani juga yang dari Unsut, jadi terima kasih yang sudah bergabung, walaupun 30 orang semoga bermanfaat, nanti tetap kita rutinitaskan, kepakaran ini harus kita sukseskan. Tidak hanya Pak Giri, tapi ada 10 atau 20 orang lagi yang semahir Pak Giri. Mungkin gitu, nge. Terima kasih ada yang mau diskusi lagi? Atau tidak? Kalau tidak kita tutup sesi hari ini. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Giri, monggo isomanya di tempat masing-masing. Mohon maaf ini jamannya jarak jauh ini. Tadi sesi foto. Oh iya. Monggo ini sertifannya Pak Giri. Monggo ini sertifikatnya sudah dijiapkan proberi dan budekan. Pak Giri. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Monggo kalau sesi foto dihitung. Foto bersama, Bu Aini tadi usul. Pak Jainal bisa menghitung maju atau mundur. Anggir, Mas Adam, Mas Faisal, kita hitung. Tadi yang rekaman nanti kita sampaikan, Pak. Karena dari kamarnya langsung kita screenshot yang terbanyak tadi. Tiga puluhan, 38 orang kalau nggak salah lagi. Terima kasih. Monggo, satu, dua, tiga. Jempol nih. Satu, dua, tiga. Mas Faisal. Wah ini Mas Faisal. Jempolnya Mas Faisal. Jempolnya Mas Faisal. Tarah esal ya, tapi tarah screenshot. Saya hitung. Tiga hitungan. Satu, dua, tiga. Terima kasih semua. Terima kasih. Selamat siang Pak Giri. Selamat siang. Prof. Nur. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tadi, Jempol. Jempol. Assalamualaikum. Mohonisin lipe, Jempol. Mohonisin. Pak Giri. Pak Ekon. Mas Faisal. Tadi, Jempol. Assalamualaikum. Terima kasih.